Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimian Kalau udah, terima kasih Bocoran One Piece chapter 987 telah terbit di berbagai forum Di sini, ada beberapa informasi menarik tentang nasib Kaido setelah diserang oleh sarung pedang merah dan suku Ming yang memasuki mode Sulo Pada video kali ini, channel Toraokun akan membahas dan memberi pendapat tentang chapter terbaru ini Chapter kali ini berjudul Pelayan yang Penuh Kepercayaan Chapter dimulai dengan Kaido yang mengingat saat dulu Oden menyerangnya Oden berkata bahwa semangat mereka akan terus hidup dan Kaido tidak seharusnya meremehkan para samurai Karena itulah pada chapter lalu ketika sarung pedang merah mulai menyerang, dalam sesaat Kaido melihat bayangan Oden Sekarang, para sarung pedang merah menusuk Kaido beramai-ramai Pada awalnya serangan mereka tidak menembus Namun, pada akhirnya mereka berhasil menembus kulit Kaido dengan kekuatan penuh mereka Kaido pun terkejut, ternyata mereka bisa menggunakan Ryo seperti Oden Bekas luka Kaido mulai menyakitinya dan membuat Kaido menjerit untuk pertama kalinya Jadi, disini diketahui bahwa ternyata para sarung pedang merah ini sangat kuat Bahkan bisa menggunakan Ryo seperti Oden, sehingga membuat Kaido kesakita Kaido dan sarung pedang merah pun jatuh, lalu Big Mom bertanya-tanya apakah Kaido sudah mati? Kemudian para anak buah Kaido bersiap menyerang sarung pedang merah, namun Hyogoro dan para samurai menghentikannya Yamato juga mau menyerang Kaido, namun ulti datang menghentikannya Yamato pun disini bilang bahwa dia bukan lagi kawan mereka Lalu terlihat Nami dan Keret juga berhasil kabur dari para homies Big Mom Kaido terlihat terluka di beberapa tempat, namun tidak serius Kaido bilang bahwa dia sudah mendengar kerja sama Samurai Wano dan kelompok topi jerami sejak di Pang Hazard Namun, karena kelompok topi jerami adalah bajak laut Kaido berkata bahwa mereka pasti akan berhianat Dia bilang bahwa Luffy dan yang lainnya akan menghianati para samurai begitu kalian kalah nanti Kinemon pun berkata, Luffy dan kawan-kawan tidak akan menghianati mereka Karena mereka beda dari bajak laut kebanyakan Luffy akan berdiri di puncak lautan ini dan akan membawa Fajar ke negeri Wano Lalu Big Mom bicara kepada Luffy, kenapa dia datang ke Wano Kuni Apakah untuk mengalahkan Kaido? Luffy pun membalas dia akan mengalahkan Kaido, Big Mom, dan Orochi Ini adalah perang besar-besaran Para samurai memulai serangan mereka ke bajak laut Laut juga ikut bertempur Sementara itu, Marco dan Perospero sudah sampai di kastil Mereka berdua ternyata bersekutu untuk sementara Sepertinya ini terjadi karena Perospero tidak setuju dengan aliansi Kaido dan Big Mom Sehingga dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Marco untuk sementara waktu Target yang akan dia lawan mungkin adalah Ki Panel berganti Kaido menerima tantangan para sarung pedang merah dan akan menunjukkan kekuatan sang makhluk terkuat Dia berubah menjadi naga dan para sarung pedang merah ikut di badannya Luffy juga mulai mengikuti mereka, tapi hanya sebentar Di atas atap, Kaido berhadapan dengan para sarung pedang merah Itu membuat dia teringat akan 20 tahun yang lalu saat pertempuran melawan Oden Hanya saja bedanya sekarang Oden tidak ada Yang ada hanya sarung pedang merah Para suku Ming pun sedang bersiap karena bulan Purnama sudah naik Nekomamushi tersenyum dan dia berubah menjadi sulong Jadi setelah ini para suku Ming akan mulai beraksi dengan kekuatan sulong mereka Pertempuran pun akan semakin besar Nah itu tadi pembahasan tentang bocoran One Piece Chapter 987 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Teraokun, Shambles Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe